Halo sahabat Arkeo Vlog jumpa lagi di hari ke-30 tanggal 9 September 2020 update ya apa yang kita lakukan hari ini ada beberapa hal yang kita lakukan ikuti terus Pak oke kita melakukan penataan lingkungan ya ini yang di sisi talut talut sisi timur kita ratakan apa namanya lingkungannya supaya tidak menimbulkan genangan air ini kita ratakan tanah itu sehingga terus kemudian talutnya menjadi nampak ya Oke kita gunakan alat berat hanya meratakan saja dengan pengawasan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Mojokerto dan kita kami ya arkeolog BPCP Jawa Timur ya jadi ini update situasinya talut sisi timur ini kita penataan lingkungan ini tanah-tanahnya kita ratakan terus jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa berjalan ya di sini sambil talutnya lebih terlihat saat ini sekarang ini ya nanti ada beberapa titik yang kita masih menunggu koordinasi dengan pengrajin bata nanti terus nanti kita akan ratakan sampai ke jalan sana sebelah utara ya nanti kita yang ini guguk-guguk ke lingkungan ini nanti dirapikan pindah begitu dan sana menjadi bisa parkir jadi parkir di sana kemudian untuk berkunjung ke kumitir nampak lebih jelas dan rapih terus juga pada musim hujan nanti airnya tidak mengenang Oke ini nanti saya menyerahkan ke pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengatur air buang bagaimana baiknya supaya ini ini juga bisa nyaman bagi pengunjung misalnya dan bisa selfie-selfie di sini begitu ya ini update di hari ke-30 ya hari ini hari terakhir akan diadakan supuran ini sumbangan dari Bu Untari dan Pak Tosan selesainya kegiatan eskapasi selama 30 hari di situs kumitir ya ini teman-teman dari UPCB teman-teman pekerja pembuat pengrajin bata nah itu serta masyarakat juga terus komandan TSA juga gelap 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 yuk naik terasa sudah 30 hari kita melakukan eskapasi di situs kumitir sebagai ucapan syukur ini Bu Untari dan Pak Tosan berada-ada di Ambilan Okay teman-teman eh sebuah teman-teman 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 ini Oke kita hari ini kita lihat ini ya temuan lepas yang ditemukan di sektor A, B, C Ini beberapa saja contoh Kita sudah melakukan analisis hingga hari ini sudah selesai Beberapa temuan yang kita temukan Ada ini ukel Itu ukel itu dia ujung di atap ya Atap pada bagian ujung dia ada lingkaran Nah seperti ini ini yang lengkapnya Nah seperti ini dia pada tepian atap Ini namanya ukel Ini kita temukan di sektor A Di kota BU 14.8 Terus temu lagi genteng Banyak sekali kita nemukan genteng Ya banyak genteng Nah genteng Genteng pada masa dulu tuh kayak gini bentuknya Lebih kecil lebih tipis Begitu terus banyak sekali kita menemukan di genteng di mana Sektor A, B, dan C Terus beberapa Nah ini kalau ini dia Selubung tiang Pecahan Selubung tiang itu ada tiang kayu Terus dia dikasih lapisan seperti ini Ya dikasih-kasih lapisan seperti ini Di bagian Dasar Supaya lebih indah Terus ini Kita juga menemukan banyak batu putih pecahan Begini Begitu Di sektor A Terus Malah ini tidak teriak sendiri Terus Sud-sud-sud sendiri Terus banyak wadah kita temukan Ada yang dari kecil sampai besar Terus kemudian Bata Ini bata profil ya Temukan di sektor A juga Terus kita menemukan Terus kita menemukan Ini Tolong Malah tolong Bukain Ini wadah lagi Belum Mana ya hari ya Sama Mbak Rati Enggak sudah ketemu Sudah ketemu Nah ini figurin Kita temukan di sektor C Jadi figurin itu Dia Apa Bentuk manusia Begitu Ini palanya hilang ya Biasanya sebagai hiasan Atau mainan Kayak boneka gitu Tapi dari tanah liat Figurin kita temukan di sektor C Hah Iya Tapi sudah aus Enggak Alat musik ya Terus Banyak wadah Apalagi ya Tadi ada acara Tumpengan Jadi Saya Enggak sempat nge-vlog Ini Saya nge-vlog Tentang temuan Mau detil Besok mungkin Saya akan nge-vlog Detil tentang temuan Gerabah Yang sangat-sangat menarik Seperti ini juga Ukel 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 Kita nemukan Tipe Genteng Dua tipe Ada yang Agak tebal Dan tipis sekali Nah yang menariknya Genteng Majapahit itu Dia Sisi Dalam Halus Sisi luar Dia Kasar Dan Dicampur Pasir Jadi kalau Ini sebagai Peredam panas Kalau sekarang Kalau galvalum Seng galvalum Itu Biasa dikasih Buat meredam panas Dikasih Lapisan pasir Gitu ya Nah jaman Majapahit Udah ada Dari dulu itu Kayak gitu Sudah terpikirkan Gitu Sehingga Atapnya itu Memang Kemudian memberikan Efek dingin Bagi Yang Rumah yang Diatapi Itu Ini Selubung tiang Selubung tiang Cukup banyak Jadi kita bisa Gambarkan bahwa Di sektor A Itu Merupakan Bekas Rumah ya Dan Kita tidak Menemukan Unsur Candi Di sana Tapi yang Menarik Di sektor Di sektor C Kita menemukan Nah Pecahan Arca Nah ini Kalau misalnya Teman-teman bisa Lihat Ini bagian Tangan Terus ini ada Gelat bahu Ya Dan Kondisinya Pecah Dan Ini Tidak pecah Alami ya Tapi dipecah Ya Karena Terdapat Benturan Yang Mengakibatkan Ini pecah Oke Saya cerita besok Detil Tapi besok Saya mau Ke Dinas Provinsi Juga Surabaya Untuk Koordinasi Tentang Kelanjutan Dari Eskapasi Situs Kumitir Semoga Nanti Saya Saya ingin Menyajikan Kita Tahap Hari ini Hasil Analisis Dari Beberapa Data Yang ada Di sektor Yang ada Di Kumitir Begitu ya Tapi yang Pasti Dari Temuan Porselin Kemaren Kalau Misalnya Lihat Video Tentang Temuan Porselin Kemaren Bahwa Di sektor ABC Banyak Sekali Bekas Peralatan Makan Begitu Maupun Fas Yang Terbuat Dari Porselin Temuan Grabah Itu Sendiri Atau Terakota Atau Ini Menunjukkan Banyak sekali Genteng Di sektor A Baik di sektor A B Maupun C Jadi Ada Suatu Bangunan Yang Beratapkan Genteng Dengan Sisa-sisa Miniatur Tiang Miniatur Tiang Berarti Dia Bertiang Kayu Selubung Tiang Berarti Tiangnya Kayu Kemudian Di dalam Bangunan Itu Banyak Kita Temukan Alat-alat Alat-alat Wadah Itu ya Baik Fas Jambangan Tempayan Di sana Baik Dibuat Dari Porselin Atau Keramik Maupun Terbuat Dari Terakota Oke Berarti Bukan Candi Yang ada Di sektor A B C Lalu Bangunan Apa Coba Tebak Oke Sementara Begitu Terima kasih Sahabat Arkeo Vlog Ketemu lagi Besok Walaupun Eskapasi Ini Sudah hari Terakhir Tapi Kami akan Terus Menyajikan Data-data Untuk Menuju Proses Interpretasi Dari Eskapasi Situs Kumitir Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Sampai